Acara webinar hari ini adalah tentang pembahas tentang Agile dan Scrum, di mana pematerinya adalah Bapak Muhammad Atarjanwar, PMIACP. Beliau merupakan Master Trainer dan Coach Agile. Jadi, bagi para peserta yang ingin ngulik-ngulik tentang Agile Scrum, cocok banget nih ke Bapak Atar ya Pak? Ya. Oke. Tidak usah lama-lama, waktu dan tempatnya kami persilakan untuk Bapak Atar dapat memulai materinya Pak. Ya, terima kasih Mbak Umi, terima kasih PT STM, sehingga acara sore hari ini bisa kita selenggarakan. Di sini saya mau menyapa dulu nih para peserta, ya. Halo Pak Abdul, Pak Aferi, ini Pak Kadek, atau Ibu Kadek, mohon maaf kalau salah, Pak Panji dan Pak Prihadidi Anggoro. Semoga semua pada sehat-sehat di sore hari ini, dan semoga satu jam setengah ke depan membawa manfaat kepada kita semua. Kita belajar mengenai apa sih itu Agile dan apa itu Scrum, gitu. Ya, halo Pak Abdul, sehat-sehat Pak Abdul. Oke, izinkan saya share screen ya kalau gitu Mbak Umi. Iya Pak. Mohon konfirmasinya apakah sudah terlihat PowerPoint saya secara full screen, mungkin lewat Mbak Umi aja. Kalau udah, saya sudah Pak. Sudah ya, saya asumsikan semua juga melihat full screen ya slide webinar ini. Kita mulai dulu deh dari check-in, ya. Jadi, Bapak Ibu sekalian, saya mau tahu nih, ya. How do you feel today? Apa kabarnya Bapak Ibu? Dan apa yang kita syukurin, ya, di sore hari ini? Gitu. Jadi, tulis ada di chat box-nya. Ya, tulis di chat box-nya. Kemudian, saya ingin dengar dari Bapak Ibu sekalian, apa kabarnya, dan apa yang kita syukurin. Kalau saya, mungkin saya secara verbal aja ya, kalau saya, kabarnya Alhamdulillah sore hari ini penuh dengan semangat. Ya, semangat kenapa? Karena udah mau buka puasa. Jadi, semangat. Kalau jam 2 udah masih teller-teller, ya. Jadi, sore itu habis asar, kita semangat, siap-siap mau buka puasa. Selain itu juga bersyukur saya diberi kesehatan, diberi kesempatan, ya, kesempatan luar biasa dari teman-teman STM untuk sharing-sharing, ya, sharing-sharing apa yang saya ketahui mengenai agile maupun scrum. Seperti itu. Oke, saya mau nyontek nih, ya. Udah ada tiga chat, nih. Udah ada tiga chat, ya. Coba. Pak Abdo, Alhamdulillah. Pak Atar, bersyukur masih diberi sehat. Pak Panji, Alhamdulillah masih sehat, Mas. Alhamdulillah. Pak Ferry, kabar baik. Bersyukur masih bisa berkreasi. Alhamdulillah. Mungkin yang lainnya mau cerita-cerita. Mbak Umi, gimana kabarnya, Mbak Umi? Alhamdulillah saya sehat, Pak, hari ini. Lagi dimana nih, Mbak Umi, di rumah atau di kantor? Di kantor, Pak. Oke. Ya, halo, Pak Kadek, saya bapak dan bersyukur dalam keadaan sehat. Alhamdulillah ya semua. Dalam keadaan sehat, karena kalau kita belajar teori-nya si Maslow ya, hierarchy of needs, itu adalah kebutuhan paling utama. Setiap manusia ada kesehatan. Kita nggak bisa berkreasi, seperti kata Pak Ferry, kalau kita nggak sehat. Kenapa? Kalau kita nggak sehat, kita mau ngapain juga susah. Mau berkreasi juga nggak bisa. Kita pasti mikirin kesehatan kita. Jadi, ini hal yang sangat fundamental, kesehatan, dan kalau di teori hierarchy of needs, berarti kita lagi berjibaku nih di level bawah untuk bisa ke atas lagi. Seperti itu. Ya, terima kasih teman-teman sudah sharing ya, energi positifnya ke kita semua. Energi positifnya itu penting sekali, Bapak Ibu, untuk bekerja di tim yang agile. Tim yang agile itu tim yang harus selalu memberikan aura positif, menyalurkan energi positif. Salah satunya mungkin Bapak Ibu tahu, yang namanya daily meeting. Daily meeting itu adalah salah satu ciri khas tim agile. Namun, mereka mungkin mengatakan kita tim agile, kita mau daily meeting. Tapi energi positif terseluruhkan nggak? Kalau kita delimiting, penuh dengan ketakutan, nanti dicek sama bos gue, ada yang belum gue kerjain, dimarahin, kenapa belum beres. Itu energi negatif yang luar. Ketika kita mulai hari kita dengan energi negatif, saya jamin, Bapak Ibu, susah untuk kerja. Susah sekali, ngubah energi positif. Makanya dengan adanya daily check-in, salah satu ritualnya di Scrum, kita yang lagi bete jadi senang, dengar teman lagi senang. Jadi senang, teman senang. Jangan senang, teman susah. Bahaya kalau kayak gitu. Atau susah, teman senang, atau bahaya. Kalau kayak gitu, itu nggak bisa tim agile. Jadi tim agile itu tim yang menyalurkan energi positif, happy dalam bekerja. Kalau happy, kita kerja saling tolong-menolong. Dan itulah yang dibutuhkan dalam tim agile. Jadi agile itu bukan sesuatu yang, wah lagi ngetrend nih, ada yang baru. Nggak, ini bukan sesuatu yang baru. Ini simpelnya adalah memanusiakan manusia dalam bekerja. Tidak berorientasi terhadap proses dalam bekerja, tapi manusia. Kenapa, Bapak-Ibu? Karena mau proyek apapun, kapanpun, dimanapun, yang mengerjakan emang proses. Bukan. Yang mengerjakan adalah kita manusia. Jadi baik lagi adalah bagaimana kita memanusiakan manusia selama proyek berlangsung. Jadi itu poin pertama ya, energi positif dalam tim agile itu sangat penting. Jangan sampai kita di-limiting, tapi energi negatif yang luar. Sekilas mengenai saya, saya background-nya IT Bapak-Ibu, tahun 2019-nya sampai 2008. Nunjau di sana, sampai S2 saya kuliah. Kemudian 2008 saya balik ke Indonesia, kerja sebagai IT konsultan, programmer, jadi saya kuliah sebagai programmer, atau kalau misalnya konsultan, tapi pada saat itu sama saja programmer. Tapi 2010 saya mulai karir saya di project management. Tapi Bapak-Ibu bisa melihat perbedaannya. 2008 sampai 2010 saya bekerja. 2010 saya menggunakan istilah berkarir. Di perusahaan yang sama, tapi saya melihat, saya sudah bisa menitik karir, saya tahu apa yang saya inginkan. Which is itu adalah dunia project management. Jadi saya sudah hampir 10 tahun mengguluti dunia project management. Dan saya 2010 certified PMP, mungkin Bapak-Ibu sudah familiar dan istilah itu. Kemudian 2011 saya mulai ngajar. Awal ditawarin, sekali-sekali, sekali-sekali, lama-lama, kok enak kayak ngajar gitu ya. Akhirnya saya 2011 hingga hari ini selalu diberi kesempatan untuk sharing pengetahuan saya, pengalaman saya. Kemudian 2012 sampai 2014 saya dipromosikan ya. Di departemen saya sebagai PMO manager. Dan hanya 2 tahun, 2 tahun sampai 3 tahun, karena saya sudah merasa, ah, kayaknya enak kerja sendiri. Gak punya bos, enak buah, saya sendiri aja kerjanya. Pusing-pusing sendiri gitu. Kayak itu kena lebih saya, background-nya seperti itu. Dan saya juga tadi yang Mbak Umi sudah sampaikan, 2020 ini saya lulus sertifikasi. Yang kedua saya, yaitu ada PMI, ACP. PMI itu ada Project Management Institute. ACP-nya adalah Agile Certified Practitioners. Jadi saya juga ambilnya sudah bersertifikasi agile. Dan seolah-olah PMI itu waterfall-minded, dan agile itu sesuatu yang kebalikannya. Padahal enggak sebenarnya. Oleh karena itu, saya selalu mulai, kalau saya sering mengenai agile, saya selalu mulai dengan agile misconception. Banyak sekali teman-teman yang mungkin pernah dengar agile, pernah training agile, pernah belajar agile sendiri, dan yang saya sering dengar dari obrolan, banyak misconception. Jadi kalau saya di awal tahun ini, Januari, dapat kesempatan mengisi acara seminar di PMI, chapter Indonesia, saya mengisi dengan the misunderstood agile. Agile yang sering disalahpahami. Saya isi itu, dan nanti saya akan cerita apa itu agile misconception. Yang kedua adalah agile manifestonya sendiri, dan ketiga adalah scrum framework. Tentu dengan sejam setengah ini, hanya kulit-kulitnya saja yang kita akan kupas, yang mungkin dalam ya. Karena petraining beneran, agile sendiri bisa tiga hari. Scrub itu bisa dua sampai tiga hari. Tapi ini adalah high levelnya saja. Dan Bapak Ibu, kalau ada pertanyaan, boleh taruh aja di chat box ya. Nanti saya akan bisa diskusikan ya, petraining dari Bapak Ibu semuanya. Seperti itu. Kemudian kita mulai aja ya, dengan agile misconception ya. Kita mulai dengan agile misconception. Apa itu agile misconception? Jadi, karena sering disalahpahatkan agile, ternyata agile itu salah satu kata ya, salah satu kata, atau buzzword, yang dibenci. Teknologi buzzword yang dibenci, di tahun 2019. Kenam ya, dari tahun 10. Kenapa? Karena ya itu, kita salah. Salah memahami apa yang dimaksud dengan agile, yang parahnya adalah yang salah bukan kita doang. Yang parahnya adalah yang salah, mereka si pengambil keputusan. Mereka membuat inisiatif, yuk kita bertransformasi itu perusahaan, menjadi agile. Akhirnya, mereka mencoba menerapkan agile, nggak bisa. Akhirnya, membuat kata agile ini, kata yang traumatik ya, memberi kesan buruk. Sehingga menjadi salah satu kata yang dibenci. Satu banking ya, satu banking, saya nggak sebut namanya aja, itu belajar scrum sendirian. Mereka self-explore. Pernah training sama saya juga, di pertanggungan tahun lalu. Dan kalau mendengar kata scrum, mereka trauma, fobia bahkan. Kenapa? Karena scrum itu menjadi salah satu kata lain, atau istilah lain, dari proyek Sangkuryang. proyek yang mesti semalam selesai. Karena mereka mengertinya, agile itu cepat. Yaudah, semalam selesai. Nah, seperti itu ternyata agile itu. Nggak bisa ya, semena-mena, sehari mesti beres. Semua juga tetap ada aturan-aturan yang berlaku. Jadi yang sering disalahpahami adalah, agile itu adalah metodologi, atau framework. Ini sering banget nih saya dengar. Metodologi agile. Agile itu bukan metodologi, bukan framework. Ada framework, yang mengacu kepada agile. Ada banyak, termasuk metodologi. Tapi agile bukan framework. Oh, agile berarti IT doang. Oh, nggak bisa. IT itu contoh dari agile diterapkannya, atau lahirnya, agile memang dari dunia IT. Tapi bukan berarti agile hanya bisa dipakai di lingkungan IT. nomor tiga nih, para developer atau programmer paling sering menyalakan kesempatan bahwa kalau agile berarti nggak terlalu banyak dokumentasi. Akhirnya kalau project, nggak ada dokumentasi. Alasannya adalah kita agile, jadi kita nggak perlu dokumentasi. Ini juga tindak benar. Agile itu ada dokumentasi. Terus karena agile itu cepat, embraces changes, jadi kalau gitu gue boleh dong merubah requirement setiap saat. Ini juga praktik yang tidak benar. Requirement nggak bisa setiap saat diubah. Ada aturannya juga. Dan kemudian ketika perusahaan mau bertransformasi, yaudah deh, yang dulu PM jadi Scrum Master. Itu sering banget saya lihat. akhirnya yang terjadi apa? Penerapan agile yang tidak tepat. Karena Scrum Master itu bukan. Bahkan project manager itu nggak ada role-nya di Scrum. Nggak ada. Role-nya terpecah sebenarnya. Dan kalau menurut saya pribadi, yang paling tepat kalau namanya project manager, ketika menggunakan Scrum, itu bukan Scrum Master. Tapi product owner. Walaupun nggak 100% tepat. Tapi mungkin paling berdekati adalah product owner. Mungkin berbeda nih. Scrum Master itu bukan project manager. Kemudian agile itu Scrum, Scrum itu agile. Mungkin nggak ada yang capek jelasin ya. Bedanya agile Scrum apa. Yaudah deh, anggapnya agile itu Scrum, Scrum itu agile. Karena agile itu cepat, jadi nggak perlu ada planning. Nah, ini juga nggak benar. Agile itu ada planning. Planning-nya bahkan tiap hari loh. Kalau metodologi waterfall, kita planning-nya berhari-hari, sekaligus selesai, kemudian kita eksekusi. Kalau ada perubahan, baru kita replanning. Kalau agile itu, kita ada planning, tapi planning-nya tiap hari. Jadi bayangkan, lebih detail planning-nya. Jadi kalau ada yang bilang planning-nya agile itu nggak ada, salah. Agile itu ada planning. Planning-nya bahkan tiap hari. Lebih banyak. Dan terakhir, agile itu adalah jawaban untuk segala macam permasalahan yang dihadapi oleh organisasi. Agile is not the answer for everything. Answer for problem-problem yang memang banyak kita hadapi di era sekarang ini. tapi apakah semuanya bisa dengan agile? Belum tentu. Belum tentu. Oleh karena itu, kita masuk ke materi yang kedua, agile manifesto. Jadi Bapak Ibu, ini ada agile manifesto, seperti layaknya WNI, warga negara Indonesia, hafal Pancasila. Kalau kita belajar agile, kita menjadi agilist. Istilahnya. Menjadi agilist. Dan kita nggak hanya paham, hafal manifesto ini, tapi kita menjiwai. Menjiwai. Itu penting sekali. Oleh karena itu, saya biasanya memang meminta para peserta yang membacakan. Jangan saya. Jadi saya ingin doang ada peserta yang voluntarily membacakan statement pertama atau kalimat pertama di agile manifesto yang dibuat dengan individuals and international. Jadi mohon siapa yang mau jadi volunteer, yang mau jadi volunteer untuk membacakan agile manifesto. Ya, silakan. Siapa nih? Pak Atta, mohon maaf. Kita memakai Zoom webinar, jadi untuk para peserta audionya dimatikan. Oh, audionya dimati. Nggak bisa dihidupin, Mbak Ami? Nggak bisa, Pak. Tidak bisa. Ya, baik. Saya kalau gitu yang bacain. Baik. Tapi teman-teman, sebagai peserta mohon ini juga ya, mohon dibaca baik-baik ya. Karena ini penting sekali. Karena ini penting sekali. Jadi agile manifesto adalah hasil, hasil pertemuan 17 software developers di Utah, Amerika Serikat, negara bagian Utah, pada tahun 2001. Jadi dia sudah hampir 20 tahun. Hampir 20 tahun. Nah, 17 software developers itu ada ini, nama-namanya. Dari Kenbeck, Mike Biddle, dan selanjutnya sampai Dave Thomas. Kalau Bapak Ibu pernah dengar Scrum, Scrum itu ada juga ya. Si co-founder Scrum namanya Ken Schwaber dan Jeff Sutherland. Jadi mereka ngumpul di Utah dan mereka sudah punya cara sendiri dalam membuat software dalam kerjanya. Mereka menamakannya kalau Ken Schwaber dan Jeff Sutherland bilangnya Scrum. Yang lain juga punya istilah-istilah lain. Jadi mereka datang sudah punya cara bagaimana menjalankan projek software. dan ketika mereka bertemu mereka sadar oh cara kita mirip-mirip ya. Oleh karena itu kalau cara kita mirip-mirip kita bikin umbrella term. Istilah yang memayungi metode-metode yang ada. Akhirnya 17 orang ini berdiskusi dan mereka memutuskan ada dua kata yang akan dipilih sebagai umbrella termnya. Yang pertama adalah agile. Yang kedua adalah lightweight. lightweight itu adalah kelas ringan. Light ya. Ringan. Nggak berat. Lawannya lightweight adalah heavyweight kelas berat. Nah ternyata yang dipilih adalah setelah voting agile. Karena mungkin lebih mudah diucapkannya dibanding lightweight. Akhirnya mereka memutuskan yaudah kita putuskan istilahnya adalah agile dan kita bikin yuk apa itu agile. Jadi description. apa itu agile? Agile itu adalah we are uncovering better ways of developing software. Mereka menemukan bagaimana cara mendevelop software yang lebih baik dengan cara mereka mempraktekannya dan juga membantu orang lain mempraktekannya. Makanya yang namanya kita belajar agile pasti ada beban. Beban untuk ngajarin orang lain. Jadi bapak ibu yang belajar agile di sore hari ini punya beban untuk ngajarin orang lain. karena itulah mindset dari agilis bantu orang lain. Through this work we have come to value ada 4 statement di mana huruf kata-kata yang besar yang sebelah kiri yang lebih tebal itu diutamakan dibanding sebelah kanan. Bukan sebelah kanan dilupakan ya sebelah kanan tetap ada tapi gak menjadi dominan yang dominan ada sebelah kiri. Nah apa saja sebelah kiri yang pertama adalah individual and interactions. Jadi lebih diutamakan individu dalam tim dan interaksi diantara mereka. Kembali proses SOP toolsnya ribet dan lain sebagainya. Jadi diutamakan interaksinya. Contohnya apa? Tools email kita interaksinya lebih ke email-emilan. Katanya agile manifesto lebih baik berinteraksi nanya ke orangnya daripada pakai tools. gitu ya. Kenapa? Karena interaksi itu adalah salah satu cara kita membuild energi positif dalam bekerja dan itu adalah fundamental suatu tim agile dalam bekerja. Yang kedua working software over comprehensive documentation. Apa artinya? Contohnya gini kalau kita sebagai vendor ke klien kita ada project bikin software misalnya. Nah value-nya ada di mana ketika kita ada project bikin software? Value-nya atau hal yang bermanfaat apakah di dokumentasi yang tebal-tebal atau di software-nya yang bisa dipakai? Apa artinya dokumentasi yang tebal-tebal software-nya yang bisa dipakai? Lebih bermanfaatnya mana? Software-nya dipakai kita kerja yang bisa lebih cepat kita lebih efisien penghematan otomatisasi atau dokumentasi yang tebal-tebal? Kalau kita berpikir secara agile lebih diutamakan adalah tentu software-nya. Bukan dokumentasi yang tebal-tebal bacanya juga capek. Utamakan adalah working software-nya. Yang ketiga adalah kolaborasi. Lebih penting kita berkolaborasi dibanding ketika kita kerja terlalu strict dengan dengan job desk dengan aturan-aturan. Bukan berarti kita melanggar aturan. Tapi kita harus lebih fleksibel dalam bekerja. Nah ini dia. Bapak-Ibu yang pernah training project management berbasis PMBOK umumnya akan mengalami ini conflict of interest. Ada perang batin mungkin Bapak-Ibu. Misalkan chance request kita tahu ya itu namanya perubahan dari scope project. Kalau katanya agile nggak apa-apa kita welcome perubahan. Dibanding kita Pak ini siar Pak perlu di ini-ini dulu. Jadi sekali lagi merubah cara berpikir kita merubah cara kerja kita merubah point of view kita dalam menyikapi suatu kejadian di dalam project. Dan terakhir yang keempat adalah responding to change. Kita merespon terhadap perubahan over following a plan. Ya makanya di agile itu mengenal ya kita kalau plan nggak usah semuanya secara sekaligus. Plannya tiap hari aja. Dikerjakan tapi tiap hari. Kalau kita berbasis waterfall kita plan semuanya sekaligus secara banyak kemudian kita kerjakan. Kalau agile nggak nggak usah sekaligus. Kita prioritaskan dulu aja mana yang penting. Nanti kita lihat seperti apa yang dimaksud dengan prioritas di dalam agile manifesto. Oke Mbak Umi ada pertanyaan sejauh ini atau ada ya agile digunakan untuk software development. Nanti kita lihat ya. Ini Om Rios udah tahu jawabannya nih. Tahu-tahu kayaknya sekarang dia. Oke next dulu aja ya. Di balik ini semua ada yang namanya principle. Jadi kalau tadi ada manifestonya prinsipal di balik agile manifesto. Yang pertama adalah customer satisfaction. Customer satisfaction. Itu nomor satu. Caranya bagaimana dengan mendeliver software secepatnya secara continue. Nah ini bedanya dengan kita bikin bangunan. Kalau bangunan nggak akan mungkin kita bikin satu persatu. Kita bikin sekaligus. kalau software kita bisa bikinnya secepat-cepatnya kemudian secara continue. Makanya aplikasi yang ada di handphone Bapak Ibu tentu ada update secara berkala. Tapi kalau rumah jarang ya berkala gitu ya. Di update-nya jarang gitu. Nah teknik ini disebut dengan incremental. Jadi mohon dipulis ya. Deliver sekali kemudian bertahap ditambah-tambahkan. Itu namanya incremental. Nomor dua ya. Nomor dua biasanya kalau Bapak Ibu backgroundnya software agar kaget. Baik banget ini yang nulis nomor dua. Welcome changing requirements. Kita mempersilahkan perubahan requirement even late in development. Bahkan ketika di hujung ya proses development. Jadi ini agak-agak aneh. Tapi jangan lupa yang bikin manifesto ini adalah software developers. Nada-nada manifesto maupun beris itu tentu nada-nada software development. Ya udah pasti karena mereka software developers. Nanti berkembang tapi agile itu di luar IT. Tapi kita mulai dari sejarahnya dulu. Kita lagi tahun 2001. Kita lagi di tengah-tengah mereka. Kita lagi membahas manifesto-nya agile. Nah perubahan boleh. Nah ini berbeda dengan kata-kata saya tadi. Bahwa requirement can be changed anytime. Ya tentu boleh. Berubah tapi yang penting di sini kata-kata welcome. Welcome itu berarti kita mempersilahkan. Bukan berarti kita kerjakan loh ya. Ini bedanya ya. Kita mempersilahkan adanya perubahan walaupun di hujung project. Jadi gak ada kata-kata approve changing requirements. No. Atau do changing requirements. Mereka menuliskan adalah welcome changing requirements. It's very different ya. Different meaning. Antara welcome dan do. Atau approve. Saya gak akan bahas semuanya tapi saya bahas poin-poin pentingnya saja seperti nomor satu dan nomor dua. Saya akan bahas nomor empat. Nomor empat ini yang kadang-kala banyak perusahaan bilang agile tapi nyatanya apakah user business people requester dengan team IT atau developers kerja bareng gak? Kalau gak kerja bareng gak berinteraksi cuma kasih tugas kemudian dua minggu lagi dicek tugasnya gimana it's not agile. Itu masih command and control namanya. Jadi kalau kita mau ngomong agile kita banyak interaksinya banyak tetokan. Gak hanya mengandalkan email jangan lupa individuals and information over process and tools. Artinya apa? Tetokannya tuh seperti duduk sebelah-sebelahan. Tapi gak set-set duduk sebelah-sebelahan. Tentu berkala ya. Pagi mungkin ketemu ngobrol lihat software-nya seperti apa jadinya. Ini nomor 4 penting sekali. Kadang-kadang ini terlupakan. Bila kita sudah agile kita menggunakan scrum tapi gak ada interaksi diantara business people dan developers. Nomor 5 menurut saya salah satu yang paling penting ya. Build projects around motivated individuals. Jangan lupa manifesto pertama adalah individuals and interactions over process and tools. Sekarang individual dalam tim kita bagaimana orang? Apakah orang-orang yang kerjanya ogah-ogahan? Harus diingetin baru kerja? Atau orang yang self-motivated. Gak nunggu perintah dia kerja. Dia ada inisiatif dalam bekerja. Kalau tim kita masih belum seperti itu kita harus nge-coach. Kita harus membuat mereka menjadi orang-orang yang motivated individuas dalam bekerja. Makanya leader dalam tim scrum itu harus punya jiwa ke pemimpinan. Itu penting sekali. give them the environment and support. Support they need. Support mereka and trust them to get the job done. Ini paling susah juga mungkin. Memberikan kepercayaan. Kalau saya berikan kepercayaan tapi fail bagaimana Pak Satar? Kalau di agile bagaimana menyikapi kegagalan atau kesalahan? Bagaimana? Karena gak akan mungkin kerja dengan kesalahan. Pasti ada. Agile itu malah meng-embrace failures. Merayakan. Men-celebrate kesalahan. Karena kesalahan itu adalah part dari learning. Hal yang wajar yang nama salah. Gak ada orang dunia ini yang selalu benar. Saya hari ini pasti akan membuat kesalahan. Nanti malam membuat kesalahan juga. Besok akan bikin kesalahan. Orang tua saya juga bikin kesalahan. Bos saya bikin kesalahan. Klien saya bikin kesalahan. Presiden bikin kesalahan. Semua bikin kesalahan. Terus kenapa kita harus perfeksionis dalam bekerja. Tapi bedanya adalah kalau kita ngomongin kesalahan dalam agile, kesalahannya agak berbeda. Bukan kita juga semua salah, semua sporadis dalam bekerja. Ada aturan juga. Kesalahan apa yang acceptable? Yang kita bisa jadikan sebagai learning path dalam bekerja. Nomor enam. Paling efektif dan efisien kalau kita mau tukar menemukan informasi tentu adalah face-to-face conversation. itu gak ada yang ngalahin. Makanya saat ini tim agile ini lagi menghadapi masalah besar. Kita gak bisa ketemu langsung. Tapi agile itu adalah adaptif. Bukan berarti karena kita gak bisa ketemu langsung akhirnya tim agile bubar. Agile itu meng-embrace kemampuan kita beradaptasi yang cepat. Jadi kita harus tetap bisa beradaptasi dengan perubahan yang ada ini. Perubahan karena COVID-19 ini. The new normal. Oke lanjut nomor tujuh working software is the primary nature of progress. Nah ini yang sering juga terjadi nih Bapak Ibu. Saya vendor saya ke klien progress report atau progress meeting seminggu sekali kan Bapak Ibu. Seminggu sekali. Apa yang direportkan? Progress berupa persentase progressnya 60%. Minggu ini saya bilang ke klien saya progressnya 60%. Minggu berikutnya yang saya bilang progressnya 62%. Oke dia ya aja. Minggu depannya 63%. Pertanyaan saya adalah klien saya ngerti gak sih bedanya 2% 3% itu apa sebenarnya secara produk yang saya lagi bangun. Gak akan ngerti dia. Apa bedanya? Saya bisa aja bilang 62,7% bisa aja tulis. Gak ada bedanya menurut saya. Karena angka itu adalah abstraksi. Dia gak mereflex secara utuh progress sebenarnya. Jadi kalau Bapak Ibu sebagai user kalau nanya progress ke vendornya nanyanya gak cukup lagi berapa persen. Tanya oke bedanya digambingin lalu apa? Gue mau lihat tunjukin dalam progress meeting apa yang sudah jadi. Seeing is believing. Nah kalau kita proyek-proyek bikin bangunan nokon tattoo saya 30% nokon tattoo saya 90% saya tinggal bangunannya aja yaudah jadinya segini. Terserah mau dibilang 35-40% karena proyek bangunan itu real. Kelihatan berwujud. Play software gak berwujud. Gak ketahuan bentuknya seperti apa. Susah sekali kalau kita mereflexikan progress hanya dengan angka saja. Perlu seeing is believing. Makanya perlu interaksi. Makanya nomor 4 business people and developers must work together. Jadi kalau developers yang bilang 10% juga memberi pemahaman yang sama. Apa arti 10% dengan result. Kemudian saya mau skip ke nomor 10 simplicity. Simplicity Simplicity itu adalah essential dalam proyek agile. Apa artinya simplicity? Kalau kita baca simplicity itu ya sederhanaan. Apa maksud sederhana? Sederhana yang dimaksud di sini adalah the art seni of maximizing the amount of work not done. Apa ini? Sederhana pas baca prinsipalnya apa maksud the art of maximizing the amount of work not done. Bahasa Indonesia adalah kita masih merakam hal-hal yang tidak perlu kita kerjakan. Jadi hal-hal yang memberatkan pekerjaan kita yang membebani yang tidak ada value-nya yang tidak ada tujuan yang dihilang-hilangin. Apakah perlu kita meeting 8 jam tiap hari? Atau meeting cukup 5 menit sebenarnya? Coba dipikir-pikir. Nah, bikin software juga sama. Sekarang Bapak Ibu WhatsApp itu semua orang bisa pakai. Kenapa? Karena simple. Kita download aplikasinya otomatis nama-nama kontak kita muncul di sini. Kita basically nggak perlu ngapain-ngapain. Simple nggak? Saking simple-nya, ada yang pernah baca dokumentasi cara gunanya WhatsApp nggak? Nggak ada yang pernah baca dokumentasi bikin WhatsApp. Nggak ada. Apakah ada dokumentasi? Ada dokumentasinya. Tapi saking bagusnya, saking simple-nya, valuable sekali itu software. Sehingga comprehensive documentation-nya, statement kedua, dari zaman ke esok. Dokumentasi itu ada, tapi nggak perlu comprehensive. Kenapa? Karena working software-nya is so powerful. Sehingga kita nggak perlu belajar cara gunanya. Itu arti dari working software over-conversive documentation. Valuenya adalah di software, bukan di dokumentasi. Dan itu berasal dari simplicity. Bikinnya yang semudah mungkin. Saya sering kasih tahu contoh simplicity dari remote TV, Bapak Ibu. Remote TV itu tombolnya banyak sekali. Sekarang, apakah ada orang di dunia ini yang pernah menggunakan semua tombol di remote TV? Nggak pernah ada. Nggak pernah ada yang bisa menggunakan semua tombol di remote TV. Nggak ada. Artinya apa kalau nggak ada? Artinya berarti ada cost yang sangat besar dalam memproduksi remote TV itu. Costnya nggak berasal dari cost produksi. Pasti ada engineer yang desain circuit-circuit elektroniknya bagaimana semua tombol bisa bekerja. Kemudian ada designer juga bikin remote TV-nya seperti itu. Jadi banyak sekali. Dan itu semua ada biaya. Biaya yang banyak sekali numpuk untuk bikin remote TV dan ketika kita beli sebagai konsumen yang kita pakai cuma 3-4 tombol doang. Not valuable. Itu artinya simplicity. Dan nomor 11 adalah self-organizing teams. Nah inilah team. Ketika team sudah dikasih trust, udah nggak perlu diperintah, kerja udah otomatis. Gampang nggak bisa punya team seperti ini? yang susah. Susah sekali. Makanya kita harus menge-develop mereka. Support kebutuhan mereka. Dan nomor 12 adalah kita melakukan retrospective. Kalau Bapak Ibu pernah dengar kaizen, continuous improvement. Nah itu part dari jiwanya agile. Jiwa agile salah satunya adalah selalu belajar kesalahan, setiap 2 minggu belajar kesalahan, dan mencari cara bagaimana kerja lebih efisien, lebih cepat, lebih baik lagi. Kalau kita yang berbasis PMBOK, kita kenal namanya lesson learn, kan? Less learn di begini kapan Bapak Ibu? Di akhir project. Kalau projectnya IRP, projectnya 2 tahun. Less learn-nya apa? Bingung. Apa ya yang ditulis? Akhirnya yang ditulis hanya sesuatu yang normatif saja. Terus, ada manfaat nggak lesson learn-nya? Nggak bisa. Nggak kepake buat the next project. Kalau agile, 2 minggu sekali kita ngomongin kesalahan apa yang kita lakukan, dan bagaimana kita meng-improve cara kerja kita. Nah, itu adalah tim dari agile, dan itulah prinsip-prinsip dari agile. Oleh karena itu, Bapak Ibu, agile bukan framework, bukan metodologi, agile itu adalah di kepala kita semua. Mindset. Apakah mindset agile itu bisa kita sambingkan dengan metode? Waterfall nggak bisa. Jadi, nggak pernah sebenarnya nggak tepat kalau kita bilang agile versus waterfall. Orang agile itu ada di kepala kita kok. Sedangkan waterfall itu adalah cara kerja. nggak mungkin nyambung. Agile itu adalah mindset. Kita lihat di sebelah kiri. Agile is a mindset. Ada otaknya. Cara berpikir kita. Dan di-described oleh 4 film yang kita bacakan. Defined by 12 principles. Yang ini. 12 principles. Manifested. Diadopsikan, diterapkan, dipraktekan oleh unlimited number of practices. Jadi, practice-nya itu banyak sekali. Oleh karena itu, Bapak Ibu, tolong tulis di chatbox-nya. Saya mau nanya. Scrum itu ada di mana? Scrum itu ada di mindset? Di value? Di principles? Atau di practices? Saya, Bapak Ibu, tulis di chatbox-nya. Scrum ada di mana? Mindset? Values? Principles? Atau practices? Di manakah posisi si Scrum itu? Pak Ferry, Pak Ferry practices. Cuma Pak Ferry doang nih, yang berani nulis. Kita semua belajar loh ya. Saya nggak expect semua jawabannya benar. Saya expect ada courage. Karena courage itu salah satu value-nya agile. Lalu value-nya Scrum. Ada courage. Kita celebrate anything yang kita lakukan. Makanya tim agile itu tim yang suka membuat selebrasi. Pagi-pagi selebrasi. Ketika udah beres, celebrate. Ketika salah, tepuk tangan juga. Kita belajar sesuatu. Pak Ryo practices. Siapa lagi nih? Saya sambil nunggu yang lain, saya bacain Q&A ya. Jadi Pak Ryo agile hanya untuk software development. Kalau agile secara mindset tentu nggak hanya software development. Secara mindset. Working software is perangkat progress. Pak Chris Nandika. Apa ini berarti untuk setiap milestone harus selalu ada ditunjukin. Kalau tim menggunakan Scrum, definitely setiap milestone atau setiap sprint namanya, ada sprint review. Di hujung itu kita melihat progress benerannya seperti apa. Hasilnya seperti apa. Kapan kita menitirkan requirement di project software. Kalau kita, konteksnya adalah agile Scrum, kita lakukan, nanti ada prakteknya sih Pak, kita lakukan di depan dan kita lakukan setiap saat ketika kita melakukan sprint. Menitirkan requirement. Dalam sprint. Sprint planning namanya Pak. berarti agile bisa diterapkan di predictive juga ya jika hanya sebatas mindset. Which definitely. Saya suka sekali ketika kita bekerja secara predictive menggunakan waterfall. Tapi agile mindset. Tim berkolaborasi semua. Nggak lagi. Itu salahnya dia. Itu salahnya tim sana. Salahnya tim sana. Itu salahnya dia. Lepal-leparan salah. Tidak berkolaborasi. Saya suka predictive dengan agile mindset. Nggak. Orang-orang yang fleksibel, orang yang temukan interaksi, individual yang motivated. Dibanding bilang kita agile, orang-orangnya, lo, lo, gue, gue. Itu namanya fake agile atau fragile. Jadi jawabannya tentu bisa. In fact, nggak cuma project. Yang kita jalani setiap hari, kita menghadapi COVID-19, ya tentu kita juga harus agile. Kita harus fleksibel. Selama ini training kita, kita maunya offline, kita harus fleksibel. Kita online. Tapi caranya mencapai gimana? Training online tapi bisa tetap maksimal. Kita kalau secara bisnis, nggak punya, nggak menggunakan agile mindset, kita bakal bilang apa? Saya kan bisnis training. Training saya itu classroom. Ya udah saya nunggu COVID selesai, baru saya berbisnis lagi. Kan nggak mungkin ya gitu. Kita harus agile, kita harus fleksibel. Ya Pak Abdul nanti, jawabannya di sprint planning, nanti ada contohnya. Ya. Oke. Jadi, saya mau lihat nih jawabannya tadi mengenai agile, scrum ada di mana posisinya. Scrum ada di practices yang benar. Yang paling kanan. Scrum ada di paling kanan sini, tentu berarti ada banyak strength scrum. Betul sekali. Karena scrum cuma satu metode saja. Ada metode-metode lain. Di agile. Ada kanban, ada XP, extreme program, dan lain sebagainya. Kita bahas scrum saja, karena scrum yang paling populer di dunia ya, banyak yang menggunakan metodologi scrum ini. Coba kita lihat ya, seperti apa scrum bekerjanya. Coba, saya mau mengawali dengan software crisis ya Bapak Ibu. Di sini mungkin backgroundnya ada yang IT, ada yang pernah teribat ya, project IT juga mungkin ya. Ada istilah software crisis loh Bapak Ibu. Software crisis ini sudah ada tahun 1968. Digunakan istilah ini untuk mendeskripsikan ya, project-project software itu kenapa ya over budget mulu. Kenapa over time mulu? Ya delay. Kenapa software itu ribet digunakannya, nggak user-friendly. Kenapa software itu kalau udah jadi tuh suka nge-hang, nggak user-friendly, suka nge-crash, banyak bugs-nya. Software-nya udah nggak sesuai requirement. Kemudian coding-codingnya itu ribet banget untuk di-maintain. Ada istilahnya kalau developer yang udah berubah, ya developer barunya lebih suka bikin dari nol lagi, daripada menggunakan kode orang lain. Itu ada seperti itu. Dan terakhir ada software-nya ora kelar-kelar. Nggak pernah bisa di-deliver. Itu ada. Jadi never ending project. Nah ini ingin kita hindari. Itu adalah software crisis. Nah sekarang kita coba explore ya. Bagaimana mereka memanage software project. Bapak-Ibu mungkin sudah nggak asing dengan gambar seperti ini. Kurang lebih yang mirip-mirip. Ini ada istilahnya adalah software development life cycle atau SDLC. SDLC itu adalah project management untuk membangun software. Biasanya project seperti ini dibagi berdasarkan fase. Fase yang sequential, yang berurutan Bapak-Ibu ya. Diurutkan dengan requirement. Tadi mungkin Pak Adun nanya, requirement di mana? Kalau metode SDLC tentu di depan. Kita gather semua requirement. Setelah itu kita design, kita rancang dengan requirement itu. Requirement ada 10, ya kita design 10-10-nya. Kemudian di pengunjung design, biasanya ada dokumentasi. Ada yang namanya FSD, Functional Specification Document. Ada yang namanya FDN, Future Process Model. Ada yang dalam design document. Ada yang dalam mock-up. Macam-macam di selesai mereka. Ada yang dalam blueprint juga. Itu semua ada rancangan bagaimana sistem IT itu akan dibangun. Atau di program. Dan tipikal seperti ini, ya sekali lagi, semua plan di depan. Ya di design, ini di plan. Kita bisa tahu tandanya berapa lama. Oke, go live-nya tanggal sekian Pak. Kita bisa tahu langsung kapan go live-nya. Kapan UAT-nya, kapan TST-nya. Kita tahu langsung. Dengan cara metode SDLC ini. Dan setiap fase, ya entah itu requirement, entah itu design, development, dan selanjutnya. Biasanya di-affir dengan dokumentasi yang di-approve. Ketika di-approve, baru tim bisa masuk ke fase berikutnya. Sama juga fase berikutnya, harusnya di-approve. Baru ke fase berikutnya, dan selanjutnya. Salah satu fase yang paling seru adalah fase testing. Dikenal dengan UAT, User Accident Test. UAT itu salah satu aktivitas sakral di dalam SDLC, di mana kalau usernya approved, berarti kita bisa masuk ke fase berikutnya untuk go live. Kita gunakan secara operasional atau production. Jadi inilah bagaimana proyek software digunakan sejak dahulu kala, sejak software crisis, dan bahkan hingga hari ini masih banyak yang bekerja seperti ini. Nah, coba kita simulasikan. Simulasikan. Saya mau bikin app. Mungkin kalau Bapak-Ibu bukan background-nya IT, jangan khawatir. Ini sesuatu yang common sense. Anggap kita mau bikin suatu aplikasi di handphone, dan aplikasi itu harusnya fitur dong. Pasti, Bapak-Ibu pasti punya smartphone, Bapak-Ibu pasti punya WhatsApp, mungkin Gojek, mungkin OVO, mungkin Tokopedia, macam-macam lah. Dan pastikan di semua aplikasi itu punya fitur-fitur ini. Sign in, sign out, edit profile, dan edit pictures. Empat requirement. Terus bagaimana? Tentu kalau kita waterfall, kita mengestimasi berapa lama proyek ini selesai. Kita estimasi, oke, proyek ini requirement-nya dua minggu, design dua minggu, development empat minggu, testing dan deployment masing-masing satu minggu. Sehingga proyek ini selesai dalam sepuluh minggu. Kita nggak membahas teknisnya, kayaknya nggak mungkin nggak satu minggu. Kita nggak membahas itunya. Kita membahas pola kerjaannya saja. Kemudian, apa yang terjadi? Ada empat requirements. Setelah itu, apa yang datang oleh tim? Tim tentu mengambil empat-empat requirement ini, tim akan design, akan rancang database-nya, kemudian tampilan user interface-nya, kemudian juga mungkin coding-codingannya, dipersiapkan, didesign semuanya. Untuk empat fitur, empat-empat-nya, semuanya. Kemudian di-develop, programmer-nya kerja di sini. Empat minggu, development biasanya paling lama. Kemudian testing seminggu, deployment seminggu. Jadi, truk ini mengangkut muatannya ada empat fitur, dikerjakan selama satu SDLC sampai deployment selesai. Kan gini teorinya. Apa yang terjadi? Sebenarnya, kok tadi teorinya, ini kenyataannya ya Bapak Ibu? Saya mau nanya. Sebelum masuk development fase, apa yang mesti di-approve? Coba, mungkin ada teman-teman yang mau nulis di chatbox-nya, dokumen apa yang mesti di-approve? Sebelum kita masuk ke development phase. Teman-teman yang background-nya IT, yang mungkin tahu nih, ada dokumen. Tadi saya sempat mention juga nama dokumen. Tapi saya ingin dengar dari Bapak Ibu, saya kira apa nama dokumentasi yang perlu di-approve? Sebelum masuk ke development. Oke, belum ada yang jawab. mock design, ya, bisa. Ada lagi mungkin, user requirement document, terima kasih Pak Ferry, betul. Ada juga namanya functional, ya, specification document. User requirement, business requirement document, macam-macam lah ya, banyak istilahnya. Tapi betul sekali ya, ada dokumen yang mesti di-approve. Nah, pertanyaannya berikutnya adalah, ya, pertanyaannya berikutnya adalah berapa lama proses approval-nya? Pengalaman Bapak Ibu, sehari, ya, hari ini beres, user requirement document-nya, besok di-approve, hari ini di-approve, atau bulan depan di-approve, atau berapa lama? Coba. Coba ditulis berapa lama? Butuh waktu, ya, sampai itu di-approve. Pengalaman ya pengalaman? 2-4 minggu. Pertanyaannya berikutnya adalah, 2-4 minggu ngapain kita? Kerja? Bengong? Atau ngapain kita? Selama 2-4 minggu nunggu approval. Entah seminggu, kayak 2 minggu, kayak 4 minggu. Pertanyaannya adalah, selama kita nunggu approval, kita ngapain? Bisa kerja nggak kita sebenarnya? Enggak. Kita nggak boleh kerja. Berbahaya. Kenapa? Kalau ada perubahan bagaimana? Kita, berarti, nanti user bilang, eh, berubah nih. Ya, udah kerjain gimana? Ya, selalu sama lo kerjain. Kan, nunggu approval. Terus, kalau gue nggak kerja-kerja, nanti gue di-omain juga project-nya gila ya. Kan, kayak, kejepit nih posisi kita. Ya kan? Karena approval. Approval itu adalah sesuatu yang wasting ya. Kita nggak apa-ngapain pada dasarnya. Jadi, kalau kita ngomong eja tuh, karenanya cepat, sebenarnya bukan karena cepat kerjanya lembut, orang-orang yang jago-jago, enggak. Prosesnya cepat. Approvalnya cepat. Gitu. Kok bisa approvalnya cepat? Nanti kita lihat. Kok bisa approvalnya cepat? Jadi, kita banyak bawa-bawa waktu sebenarnya Bapak-Ibu nunggu approval. Kemudian, bagaimana kalau ada perubahan? Bagaimana kalau ada perubahan? Ya, perubahan ada mekanisme change request-nya. Biasanya project manager, ya Pak, ini ada form change request-nya, mohon ditulis, justifikasinya, nanti kami akan mendesain CR-nya, kita develop, kita testing lagi. Kan gitu. Yang ketiga, bagaimana ketika development, progress-nya apa? Ya, tadi saya ceritakan. Hanya angka saja progress-nya. Nggak ada wujudnya, hanya persentase saja biasanya. Issue log mungkin dibahas juga, milestone gitu. Tapi intinya, bendanya, barangnya itu nggak ditunjukin. Jarang lah kalau pun ditunjukin. Nggak default, nggak default. Gitu. Apa yang terjadi ketika testing? Pengalaman pribadi saya, Bapak-Ibu, ketika testing, user gunaikan aplikasi for the very first time, right? Setelah scan minggu. For the very first time, dia melihat aplikasinya, dia akan melihat apa yang mereka minta, jadinya seperti apa. Setelah itu scan minggu. Apa yang terjadi ketika testing? Jujur aja deh. Kebanyakan mereka akan bilang, oke, gini ternyata ya. Kok ini sih jadinya ya? Kayaknya bukan ini yang gue minta. Segala macem. Segala macem. Segala macem. Itu yang terjadi ketika testing. Jadi testing itu bukan menguji, tapi mengumpulkan requirement baru sebenarnya saya bilang. Sehingga kalau ada requirement baru, apa yang terjadi, Bapak-Ibu? Apa yang terjadi? Kita nggak ada requirement lagi berarti, kan? Kita design lagi, kita develop lagi. Selama development ya, progress meeting lagi, CR-nya 20%. Ketika testing, nggak kayak gini yang gue maksud. Salah. Itu udah berapa minggu tuh habis. Belum lagi kalau kita ngomongin CR, ada komentar silnya, nego-nego lagi, kan? Mungkin dikecari seminggu. Proses nego-negonya dan lain sebagainya itu berminggu-minggu. Guang waktu lagi. Ya kan? Nah inilah lingkaran setan. Inilah yang terbentuk. Sehingga muncullah fenomen software crisis. Dan itu masih terjadi hingga detik ini, Bapak-Ibu. Masih terjadi hingga detik ini. Dan terakhir ketika kita sudah berdarah-darah, testingnya akhirnya tanda tangan semua dengan berat hati, kita go live, emang ada jaminan? Semuanya setuju dengan hasil UAT-nya. Go live itu dipakai oleh semua orang, Bapak-Ibu. Apa jaminan yang ada? New requirements. Mudah. This is the safety for failures. Dan itu masih dilakukan hingga ada pikimu. Di project-project. Nah pertanyaannya yang mungkin pada nanya. Pak Atar, kalau kayak gitu kenapa kita pakai waterfall? Kenapa? Jawabannya sederhana sekali, Bapak-Ibu. Jawabannya sangat-sangat sederhana. Karena itu aja yang kita tahu. Kalau kita ngomongin project management meteorology, ya caranya itu. Karena setelah beribuan-ribuan tahun, 4.500 tahun lalu, kita mengenal project management dari dunia construction. Kayak gimana dunia construction? Simplifikasi ya, karena kita bukan tukang isinyur ya. Simplifikasinya seperti ini. Dirancang, di-design. Yang di-design semuanya. Kita bikin rumah, kita desain seperti ini. Kita bangun, kita beli materialnya, kontraktor yang beli materialnya, panggil tukang, ya kerjain itu rumah. Sesuai desain, sesuai denah. Kemudian ya di-commissioning, dilihat. Jadi apa enggak, bener apa enggak, kemudian udah serah terima kunci. Udah jadi. Kurang lebih seperti itu. Construction atau civil project. Seperti ini. Mungkin enggak tiga fase ya, mungkin lebih kompleks. Mungkin isinya berbeda. Tapi poinnya ini, poinnya berbeda ternyata. Kerjaan, kerjaan construction dengan kerjaan software. Kenapa? Kalau kerjaan construction, kita udah ribuan tahun. Software itu baru ada dari tahun 1950, baru 70 tahun, maksimal itu. Tapi kalau bangun, bikin rumah, dia Mesir bikin rumah, Indonesia bikin rumah juga dengan caranya orang Indonesia zaman dahulu kala. tapi itu semua adalah kerjaan yang sudah pasti. Nah, pekerjaan IT itu pasti apa enggak? Tingkat, berubah itu tinggi sekali. Enggak bisa disamain. Makanya yang bikin software, itu dikenal dengan istilah high, uncertainty work. pekerjaan yang tingkat ketidakpastiannya sangat tinggi. Buat Bapak Ibu yang backgroundnya programmer seperti saya dulu, tahu banget. Yang namanya coding itu problem solving, Bapak Ibu. Tapi kalau bikin nempel semen, itu bukan pekerjaan problem solving. Itu pekerjaan yang semua orang diajarin 5 menit udah ngerti. Tapi kalau coding, kita harus problem solving. Gak gampang. Gak ada coding sama prinsip, itu gak ada. Mau dibilang gojek sama kayak aplikasi Uber atau Grab. Gak seperti itu. Tapi kalau rumah, rumah saya dengan rumah tetangga saya sangat mirip. Tingkat perubahan itu rendah sekali. Tapi kalau software, tingkat perubahan itu tinggi sekali. Sekarang pertanyaan adalah apakah bijaksana kita menggunakan cara kerja untuk pekerjaan yang sudah pasti, untuk pekerjaan yang tidak pasti. Lalu tingkat perubahan rendah. Gak bijaksana. harus ada cara lain kalau kayak gitu. Nah, cara itulah yang dikenakan dengan Eja Manifesto, Bapak Ibu. Itulah kenapa lahir Eja Manifesto. Karena handphone saya ini, smartphone saya ini, bentuknya seperti ini mungkin 5 tahun terakhir. Tapi kalau waktu saya tahun 90-an waktu saya masih sekolah, teman saya bawa mobil, terus bawa handphone, buat telepon. Kita nyebutnya apa? Telepon mobil. Keren banget. Sekarang mengoperacionalkan handphone zaman dulu dengan hari ini. Sangat berbeda, Bapak Ibu. Yang namanya teknologi, berbeda dengan construction. Construction ya, tingkat perubahannya rendah. Kalau handphone, ada yang namanya gatek. Tapi emang ada yang namanya gagap, gunain rumah, nggak ada ya. Nenek saya atau orang tua kita buka pintu, ya kayak gitu. Dari tahun 50, 100 tahun yang lalu, 500 tahun yang lalu, ya buka pintu, ya seperti itu. Tapi gunain handphone, berbeda. berbeda sekali. Bahkan Bapak Ibu, saya nanya, emang Bapak Ibu sering gunain ini untuk telepon? Jarang malah. Jarang gunain ini buat telepon. Bapak Ibu gunain ini untuk beli makanan, go food, belanja, tokopedia, transaksi, catting, ya, zoom-an, pakai ini. Bukan untuk telepon sekarang. Teknologi itu tingkat perubahan tinggi sekali. Jadi nggak tepat kita melakukan sesuatu atau menggunakan metode yang prediktif istilahnya. Untuk sesuatu yang nggak prediksi. Kita nggak bisa prediksi. Makanya nggak bisa ternyata. Makanya lahirlah. Lahirlah agile. Dan agile ini sangat erat kaitannya dengan startup company. Oleh karena itu, Bapak Ibu, saya mau isi ngiseng nih. Saya mau isi ngiseng. Bapak Ibu, ini ada enam, ya. Ada enam brand, ya. Atau enam produk teknologi. Ada Gmail, Airbnb, YouTube, Tokopedia, Spotify, dan Gojek. Nah, saya pengen denger dari Bapak Ibu. Apa yang mereka ubah? Apa yang mereka ubah? Jadi tulis aja, sebelum Gojek, misalkan, seperti apa sebelum ada Gojek? Dan sesudah ada Gojek, seperti apa perubahan? Jadi diketik aja, terserah pada mau milih yang mana, nggak apa-apa. Saya butuh tiga aja, bahwa kita harus aware, teknologi itu cepat sekali perkembangannya. Dan teknologi perkembangannya itu merubah tatanya industri yang sudah ada. Misalkan RG&B, dia mendistrap apa? Karena teknologi. Saya mau dengar dari Bapak Ibu, dari enam teknologi yang ada ini, kira-kira mereka seperti apa? Before and after. Dan kalau bisa, Bapak Ibu juga tambahkan, industri apa yang mereka distrap. Apakah sudah ada, Mbak Umi, yang ini? Belum ada? Belum ada. Ada, Pak. Belum ada, kita buka puasa bersama loh ya di sini. Ada, Pak. Ini dari Bapak Kadek Suma. Pak Kadek Suma. Oke, Pak Kadek. Gimana Pak Kadek bilangnya tuh? Spotify mendistrap bisnis musik CD menjadi digital, termasuk podcast bisnis. Ya, betul. Ya, definitely ya. Spotify mendistrap bisnis musik ya. CD menjadi digital. Tentu udah nggak ada lagi yang jualan atau nggak ada toko-toko musik ya. Toko zaman dahulu, mungkin tahun-tahun 90-an, ada Aquarius ya. Mungkin Pak Kadek juga suka nongkrong di Aquarius Mahakam, jangan-jangan. Itu ada tuh ya, jadi tempat nongkrong gitu ya. Jadi tren malah. Sekarang udah nggak ada. Karena sekarang semua digital ya, Spotify. Atau cloud juga. Pak Merio, Airbnb hospitality yang lagi tiara di industri ini, tapi definitif Airbnb mengubah wajah hospitality. Pak Abdul, YouTube jelas sekali ya. Gitu. Jadi oleh karena itu, Pak Fieri, sebelum Tokopedia, orang beli barang karena iklan. Oke. Dan semi pembelian dan negosiasi dilakukan offline yang lama. Dan Tokopedia semua dilakukan secara cepat dan online. Nah, itulah teknologi. Teknologi cepat berkembangnya. Dan kita harus menggunakan cara baru nih. Supaya teknologi yang secepat itu kita bisa ikut meng-catch up teknologi. Nah, oleh karena itu, karena nggak ada yang Gojek, nggak ada yang mention Gojek, saya mau ke slide berikutnya. Siapa dia? Dia adalah salah satu menteri termuda. Bukan menteri termuda loh, by the way. Salah satu menteri termuda. Karena ada menteri yang lebih muda, dia Ress Soekarno. Kenapa? Dia adalah Nadima Karim. founder dari Gojek. Karena nggak ada yang penting Gojek, mari kita coba eksplor bagaimana seolah-olah Gojek itu dibikin. Dan beliau juga definitely men-distrap. Men-distrap pendidikan juga. Mahapus Ujian Nasional. Dan banyak hal yang beliau distrap. Dengan ide-ide yang segar. Coba kita lihat ya. Coba kita lihat. Bagaimana Gojek itu dibikinnya. Gojek dibangun tahun 2015 oleh Nadima Karim dan timnya hanya memberikan tiga layanan. GoWrite, GoSend, dan GoMart. Tiga layanan doang. Kalau saya buka Wikipedia, dibilang empat layanan. Kalau saya lihat di Gojek History, hanya tiga layanan. Dan Gojek sekarang sudah menjadi super app dengan 20 layanan. Dan semua layanan, tagline depannya Go ya. GoWrite, GoSend, GoKar, GoP, macem-macem ya. Dan Gojek adalah the first take account. Valuasi dari perusahaannya triliunan, puluhan triliun. Kita gak usah ngomongin bisnisnya, gak usah ngomongin banyaknya duit, tapi kita ngomongin bagaimana di-develop secara agile. Saya lanjutkan ya. Case tadi Gojek. Jadi gini Bapak Ibu, Nadim ini sebenarnya ketika bikin Gojek walaupun tiga layanan, tapi dia sudah kepikiran sebenarnya. Selain yang tiga tadi itu, selain GoWrite, terus yang GoMart, dia sudah kepikiran mungkin ada GoPay, GoKar, dan banyak sekali. pertanyaan saya adalah ke Bapak Ibu, tolong dituliskan juga, kira-kira jawabannya apa. Kenapa si Nadim Makaria memutuskan Loncing Gojek hanya tiga layanan. Padahal dia sudah kepikiran GoPay, GoKar, dan lain sebagainya. Kira-kira kenapa Bapak Ibu? Coba, kita coba memahami pola pikirnya dia. Kenapa cuma tiga yang dia bikin untuk diloncingkan. Oke, sudah ada yang jawab, Mbak Umi? Sudah, Pak, dari Bapak Ferry ya. Coba potensi bahkan Highlink bisa di-disrupt. Oke, jadi ngetes lah ya, test the water setelahnya ya. Oke. Untuk berkata-kata. Karena sesuai kebutuhan pada waktu itu. Oke. Bisa jadi. Cepat diterima di market. Oke. Ya. Ini ada beberapa nih ya, jawaban yang sebenarnya mirip. Kalau Pak Ryo bilangnya, cepat diterima di market. Kemudian, Pak Hendra, karena sesuai kebutuhan pada waktu itu. Ya. Kemudian, mencoba hipotesa. Ya. Karena paling dekat dengan masyarakat. Jadi banyak ya. Tapi, saya mau mencoba menarik benang merah dari ini semua. Kata kunci adalah cepat. Kalau kita bikin gope, gokart, dan sebagainya, sekaligus. Emang bisa cepat? Nggak mungkin cepat. Nggak mungkin cepat. Dipilihlah tiga yang menurut Nadi Makarin dan Tim, ya, yang paling dekat atau yang paling mudah dipahami oleh masyarakat. Jawabannya Pak Kadek. Kalau gope, orang-orang masih kagu kali ya transaksi pembayaran di handphone. Udah lah, ntar aja nih gope. Kalau gokar, ini bisnis modelnya mobil. Kita udah punya banyak orang-orang yang dari abang-abang ojek, pak kalan nih. Tapi kalau mobil, kan nggak ada ojek ngobil ya. Susah kali nyarinya. Udah deh, nggak usah kita bikin. Kita bikin tiga dua aja gimana. Itu dia. Artinya, kalau kita mau cepat, nggak akan mungkin semuanya kita bisa bikin. Apakah ada justifikasi pembayaran bahwa semuanya perlu dibikin? Ada. Kalau gitu, kenapa di B3? Karena prioritas. Makanya, kalau kita kerja secara aja, itu kerja yang memikirkan prioritas. Nggak semuanya perlu dikerjakan sekarang juga. Ada emergency, ada importance. Dan menariknya, menariknya Bapak Ibu ya, sekarang saya mau tanya nih, dari semua layanan, termasuk yang hingga hari ini ada 20-an, mana yang nggak available lagi? Apa alasannya Bapak Ibu? Layanan mana yang nggak laku katakanlah, nggak ada yang pakai? Dan apa alasannya? Kira-kira. Kenapa dia nggak laku? Coba. Kira-kira kenapa? Apa alasannya? Yang udah nggak available lagi? Go Glam. Nggak laku, karena socialator ke salon buat rumpi. Oke. Oke, butuh interaksi ya. Nggak enak kalau sendirian di rumah, enakan di salon, sambil bersosialisasi. Pak Ferry, by the way, kerjanya dimana sih Pak Ferry? Kayaknya cukup ngelasain nih, tema Go Jack. Jangan ini di startup company ini. Pak Ferry, dari mana Pak kerjanya? Go live? Nggak perlu banget ya. Go live. Oke, ada lagi kan? Sebenarnya ada satu layanan yang menarik banget dan nggak dipakai. Oh, Pak Ferry mau ngeritir startup juga. Oke. Good luck, Pak. Semoga ini bisa memberikan manfaat. Tapi tahu nggak? Ada layanan yang sangat-sangat penting, yang sangat-sangat core, yang udah nggak bisa dipakai lagi. Apa itu? Go live. Apa itu? Go live itu udah nggak ada loh. Pada penasaran, apa masalah sih? Karena partner nggak ada. Cek, nggak ada. Go live itu. Karena nggak boleh, karena masa PSBB. Artinya apa? Artinya adalah perubahannya cepat sekali, Pak Ferry. Kalau kayak saya jadi nanti makarim, membayangkan ada 20 layanan, saya bikin sekaligus, yang pertama adalah user dulu, ini aplikasi apa? Ripet bener makanya? Yang kedua, mungkin yang kita pikir di hari itu ketika kita ada ide, sangat-sangat hot sekali ketika jadi aplikasi. Mungkin udah ketinggalan zaman. Kenapa teknologi? Perkembangan sangat cepat. Gitu. Apakah tepat kita menggunakan cara yang prediktif untuk sesuatu yang nggak bisa diprediksi? Menurut saya, nggak. Nah, terakhir pertanyaannya, pertanyaannya, Bapak-Ibu mungkin aware ya, lambang gojek itu udah berubah ya? Lambang gojek itu udah berubah, kalau tadi kayak jadi bentuknya, eh, udah benar yang baru ya. Bentuknya udah berubah logonya ya. Yang sebelumnya kan ada abang gojeknya ya, ada motornya gitu ya. Sekarang bentuknya seperti ini. Tau nggak kenapa? Tau nggak kenapa? Kenapa logonya berubah? Atau baru pada sadar, oh masa sih logonya berubah? Logonya berubah, Bapak-Ibu. Kenapa, tapi tanya saya. Di Q&A sudah ada yang nanya, sebenarnya Mbak Umi, cuma nanti saya jawabnya ya, dari Pak Hendra. Iya, Pak. Kita parkir dulu ya Pak Hendra ya. Ini pertanyaan yang sangat umum sekali ya, artinya kejadian ini. ya kejadian. Gitu. Bugsnya tetap ada, tapi sudah gue live. Nah, itu udah. Cuci tangan. Pak, cuci tangan semua tuh. Ya kan? Yang approve bilangnya, kan gue disuruh approve ya kan? Dari tangan semuanya. Tapi ketika, wah aplikasinya keren nih, jadi ini. Wah, kan gue yang approve itu. Nah, kan? Ada gula, ada semua. Ada bola panas, semuanya pada kabur. Pak Atta, sudah ada jawaban dari Pak Hendra? CPS Gojek telah berkembang. Betul. Betul sekali Pak Hendra, CPS Gojek telah berkembang, karena Gojek itu kalau kita buka ya, itu website-nya atau di Wikipedia, Gojek itu sudah buka lagi. Aplikasi untuk transportasi, tapi sudah menjadi fintech. Ya, sudah. Pivot, istilahnya startup, ya mungkin Pak Feni juga aware ya, istilahnya startup itu ada pivot. Geser bisnisnya. Udah gak lagi motor, karena ya, Goret juga udah gak ada. Di Singapura Gojek gak ada motornya juga. Bisnisnya lebih menjurkan bisnis, apa, bisnis fintech-nya. Govot-nya juga menjurkan. Seperti itu. Ya. Again, perubahan. Apakah Nadiem membayangkan sejauh ini? Enggak. Tapi dia, early software delivery continue dan mendesain software arsitek-nya secara modular, sehingga meng-on-offkan layanan gampang. Gitu. Tapi itu teknisnya ya. Nah, itulah cerita sekilas mengenai Gojek. Nah, sekarang kita building Gojek in agile way, seperti apa. Ya. Jadi, kita seolah-olah co-foundernya Gojek, Bapak-Ibu, kita mau bikin Gojek. Ya. Ada empat layanan, menurutnya oleh tiga ya. Tapi anggap saja kita ada ide, yaitu satu lagi Goekar. Ada satu orang tiba-tiba di tim kita bilang, kenapa nggak bikin Goekar sih? Ya wes, ada empat ide, ada empat layanan yang mau kita luncurkan di Gojek ini. Apa yang dilakukan? Yang pertama, memuat prioritas, Bapak-Ibu. Gimana cara memuat prioritas? Banyak caranya. Yang nggak boleh apa? Kalau di agile, menggunakan Scrum, itu sangat menghindari yang namanya bandwagon effect, atau halo effect. Dimana ketika meeting brainstorming, memutuskan apa yang kita akan kerjakan untuk project, ada satu orang yang menominasi. Akhirnya, yang lain ngapain? Ngikutin. Itu yang nggak boleh. Atau halo effect. Halo effect adalah, yaudah deh, terserah bos saja yang membuat keputusan. Jangan lupa, kalau kita mempunyai agile mindset, kita selalu berpikir, kita salah. Belum tentu, bos kita benar. Belum tentu juga, jawaban saya benar. Belum tentu. Lari tahu. Sehingga bagaimana, apa yang kita kerjakan. Kita kerjakan dengan cara seperti ini, Bapak-Ibu. Biasanya, ada medial fee technique. Voting. Secara anonim. Dari empat ini, tentukan bobot. Misalkan, dikasih angka 10. 10 ini, distribusikan kepada layanan. Di mana, bobot terbesar, itu adalah yang paling penting. Bisa saja, goret, kasih 10. Yang lainnya, 0 semua. Boleh saja. Atau goretnya 8. Bosnya 2. Yang lainnya, 0. Boleh. Atau gokarnya 10. Yang lainnya, 0. Boleh. Dikumpulkan semuanya secara anonim. Kemudian kita, recap angka itu. Itu adalah salah satu teknik membuat prioritas. Jadi, kalau Bapak-Ibu belajar Scrum, itu belajar sebenarnya teknik-teknik yang sangat detail sekali. Ketimbang yang ada di Pembok. Kalau Pembok cuma ngasih tahu, ada teknik ini. Caranya bagaimana, nggak dikasih tahu. Tapi kalau kita belajar Scrum, kita bisa tahu cara membuat prioritas. Dan itu adalah salah satu cara membuat prioritas. Jadi, Pak Ferry lagi membuat startup, mungkin bisa membuat prioritas. Tekniknya macam-macam, nanti bisa dieksplore. Nah, misalkan semua agree, kita percepat saja prosesnya, semua agree untuk bikin go right. Karena ide awal Nadiem juga adalah menghubungkan kita di rumah dengan abang-abang ojek tanggalan. Nah, berikutnya, apa yang kita lakukan? Kita berhenti di go right. Kita anggap, kita anggap ya, anggap yang lainnya tidak ada. Sehingga kita plankan hanya go right saja, Pak Ferry. Ini perbedaan mendasar antara kita menggunakan waterfall yang merancang semua-semuanya sekaligus secara bersamaan. Sementara kalau kita eja menggunakan Scrum, kita plannya hanya yang sekarang dibutuhkan, yang sekarang mau dibikin. which is ada go right. Nah, ini bedanya nih. Gitu. Kita fokus go right saja. Kita anggap yang lainnya tidak ada. Tidak usah kita pikirin. Kita fokus go right dan kita membuat timeline yang namanya sprint. Yang namanya sprint dengan teknik Scrum. Tim bekerja secara cross-functional. Nanti kita lihat apa cross-functional. Timelinenya disebut dengan sprint. Sprintnya bisa 2-4 minggu. Jadi pertanyaan ini kebalikan. Bukan bikinnya apa, selesainya biar apa lama. Tapi enggak. Dengan waktu 2 minggu, apa yang bisa kita bikin. Nah, itu perbedaan. Tapi kalau go rightnya mungkin 2 minggu bagaimana? Dibikinlah dengan 2 sprint. Enggak cukup 2 sprint, berarti bikin 3 sprint. Per sprint itu ada target. Ada value-nya yang dihasilkan. Namanya increment. Go right. Sehingga sprint 1 beres, go right. Ini kita enggak bilang 2 minggu mungkin-enggak mungkin ya. Saya enggak ngomongin dari sisi kemungkinan 2 minggu itu bisa apa enggak. Tapi dari sisi time line-nya berbentuk atau disebut dengan sprint. Sehingga dalam 1 sprint, go rightnya bisa beres. Lebih baik 1 kita kerjakan, 1 beres. Dibanding 3-3-nya atau 4-4-nya atau bahkan 20-20-nya kita kerjakan tapi enggak ada yang laku. Inilah. Salah satu value-nya dari Scrum itu adalah fokus dalam bekerja. Enggak multitasking, enggak task switching istilahnya. Karena kalau kita multitasking, itu produktivitas kita bisa turun sampai 50%, 30-50%. Itu yang dihindari. Inilah yang membuat kerja kita itu enggak cepat selesainnya. Karena kita being busy. Enggak being productive. Kalau Bapak-Ibu mau bekerja secara Scrum, Bapak-Ibu harus aware. Kerja itu harus fokus. Lebih baik 1 tapi beres dibanding 5. Enggak ada yang beres. Atau ada yang beres tapi hasilnya banyak kesalahan. Ini merubah cara kerja. Dan ini cara kerja seperti ini. Ada cara kerja agile. Bisa dipakai di luar IT. Bisa dipakai buat sehari-hari kita. Gitu. Spring ke-2. Misalkan, yaudah kita membuat pedotas lagi. Kita bilang, kita bikin gosen. Ngulang lagi, spring ke-2 gomar. Terus mungkin, udah deh, sampai gue write gosen gomar lagi deh. Gue keren, ntar dulu deh. Kita lihat perkembangannya seperti apa. Ini aplikasi. Kita luncurin deh dengan tiga layanan. Seperti itu, Bapak Ibu. Seperti itu cara kerjanya. Cara kerjanya agile menggunakan scrum. Karena kita belajar membuat teoritas. Ada yang namanya Pareto. Ternyata, ya, Pareto itu sangat benar sekali. Sangat benar sekali. Jadi, dari effort kita bekerja, 20% effort kita itu menghasilkan 80% hasil. Sehingga lebih baik kita fokus tenaga kita untuk 20%. Karena risetnya bisa 80%. Dibanding kita tenaganya untuk semuanya, tapi value-nya nggak di semuanya. Sayang. Makanya, doing the first thing first. Belajar membuat prioritas. Just in time planning. Kalau waterfall, plan work. Kita plankan semuanya. Kita kerjakan plan-nya. Plan the work. Work the plan. Kalau aja nggak. Apa sih yang mau kita kerjakan sekarang? Dalam 2 minggu depan, kita plankan. Udah gitu aja. Tujuannya apa? 2 minggu beres go write-nya. Udah. Sesimpel itu. Dan dalam bekerja, selalu ada mekanisme time box. Time box itu adalah kerja yang commit dengan waktu. Nggak sekedar on time. Tapi commit dengan waktu. Artinya apa commit dengan waktu? Kalau kita bilang 15 minutes, kita melakukan dari stand up. 15 minutes selesai, tapi kita yang udah selesai. Bubar. Bubar. Udahan. Terus gimana nggak kembali ngomong? Kita belajar dari kesalahan kita. Mungkin kita terlalu wasting waktu dalam memulai apa itu daily stand up. Tapi tipnya ya, mungkin deh patah, 15 menit selesai. Tergantung jumlahnya. 8 biasanya itu cukup. 10 ada yang bisa di bawah semenit. Umumnya kalau sudah sering daily stand up, lama-kelamaan makin cepat. Daily stand up, makin cepat. Kadang-kadang nggak nyapa di bawah semenit, udah selesai. 10 menit lah maksimal menurut saya. Kalau udah pengalaman. Gitu ya. Sprint 2 minggu. Kalau go-write-nya nggak beres di 2 minggu, cut off. Ya, namanya sprint review. Kita lihat sejauh mana yang udah kita lakukan. Ya, kita makan last long. Kenapa kita nggak beres? Oh sih, itu kerjanya ditarik ke projek yang lain. Nggak bisa dedicate. Gimana? Nah, itu kita belajar. Kita ngomong sama orangnya yang narik dia mungkin. Lebih baik kerja fokus dibanding kerja dua-duanya nggak ada yang beres. Guanya nggak beres, dan gua nggak beres pasti. Nah, itu harus di-educate. Organisasi dalam menjalankan scrum. Kemudian ada cross-functional team. Cross-functional team adalah team yang bisa saling membackup. Saling membackup dalam kerja. Nah, inilah masuk ke manifesto ketiga. Customer collaboration over contract negotiation. Ini yang menjadi penyakit juga ya di banyak organisasi yang menggunakan agile pertama-tama. Kenapa? Karena masih terikat dengan job desk dalam kerja. Itu kan bukan job desknya gue. Betul. Ya kan? Itu kan kerjaannya dulu. Kalau kita team agile, team yang tujuannya adalah mencapai target bersama-sama. Bukan target pribadi. Bukan bilangnya, yang penting gua udah beres. Ya kan, projek nggak beres karena dia. Itu nggak boleh. Wala pikir seperti itu, semangat seperti itu, bukan semangat team agile. Team agile adalah ketika ada yang kesulitan dibantu. Ada yang udah selesai. Siapa yang bisa gue bantu? Oh gitu ya, Pak Ter. Iya. Karena itu ada warisan budaya Indonesia. Apa namanya? Namanya gotong-goyong. Jadi agile itu sebenarnya cara kerja gotong-goyong. Yang nggak terikat job desk dalam kerja. Kenapa? Ketika berhasil, kan bareng-bareng. Ya kan? Kalau di kita, kita semua kerja by process. Ya mending proses gue udah beres. Secara keseluruhan yang gak beres, ya mending gue udah meres. Aman gue. Dia kan gak bales emailnya. Dia gak mau follow up. Dia lupa. Jadi apa? Pointing finger. Lu, lu gue, gue. Lu salah, gue bener. Ya. Senang lihat teman susah? Susah lihat teman senang. Itu adalah kultur. Ya, yang banyak nih organisasi. Kalau kita masih mempunyai kultur seperti itu, terus kita mau menerapkan agile, saya saranin. Benerin lu kulturnya. Atau bikin komitmen bersama, kultur mau dirubah dalam bekerja. Atau juga untuk hal yang bagus kok, kulturnya dirubah seperti itu. Ya kan? Gitu. Kemudian increment. Increment itu adalah si go write-nya. Go write-nya selesai di spring pertama, di spring kedua nambah si go send, spring ketiga nambah gomar, tiga-tiganya beres, dirilis lah. Ya, ke Playstore. Ya, istilahnya adalah MVP. Mungkin Pak Feir juga tahu ya. Minimum viable product. Aplikasi yang lainnya hanya minimalis, tapi sudah cukup bisa digunakan. Karena layanan utamanya sudah ada. Tentu wajah Gojek ketika pertama kali dirilis, dengan hari ini, berbeda sekali. Dulu go pay-nya masih di icon di bawah, sekarang go pay-nya sudah di atas. Tapi kalau namanya rumah, ya renovasi iya. Tapi perubahannya emang bisa sederatis. Perubahan user interface di handphone. Enggak kan. Makanya kalau kita bikin rumah, tentu project management metodologinya, sebaiknya tetap waterfall. Tapi mindsetnya bisa berubah, berkolaborasi, memberikan value kepada klien kita, dan seterusnya. Itu perbedaan. Saya samberikan ya untuk bab ini, kita masih ada satu bab lagi, cuma sudah tidak terlalu banyak. Samberinya, developing software needs another approach. There is adaptive to higher probability of changing requirements. Require-nya mulai berubah, karena timeline kita cuma dua minggu, perubahannya itu cepat ke deteksi. Kalau kita bikin pakai predictive, perubahannya ketika pas testing, setelah empat bulan, kita nggak bertemu dengan tim, nggak melihat vendor bikin apa, barulah empat bulan kita melihat aplikasinya. Perubahannya muncul setelah empat bulan. Kalau menggunakan Scrum, perubahan munculnya, ya nggak jauh-jauh amat. Jadi, ketika bikin pun, kesalahannya, langsung atau perubahannya bisa ke-deteksi sesegera mungkin. Itu perbedaan mendasar, antara waterfall dengan Scrum. Scrum itu cepat ke-deteksi perubahannya. Kalau waterfall, lama ketika perubahannya. Mengulangin atau memperbaikinya juga, nggak kalah lamanya. Itu membuat proyeknya never delivered. Nah, to do this, we can use agile approach. That means different way of thinking. Jadi, saya di sini lebih ke arah the way of thinking-nya kita. Kita kerja membuat prioritas. Apakah semua yang perlu kita kerjakan? Atau yang bisa kita utamakan yang mana? Just in time planning. Planning nggak usah detail semuanya. Yang penting-penting dulu aja. Life is too short. Just for planning. Kita mau live our life dengan cara action. Time box ya. Komit dengan waktu dalam sprint, dalam daily meeting. Timnya bekerja secara cross-functional. Ya, saling bahu-membahu. Yang tadi adalah ada value yang dihasilkan. Sesuatu yang jadi. Karena setelah jadi. Oke. Saya mau lonjukan dulu aja. Kalau gitu, Mbak Umi, karena udah nggak terlalu banyak. Tadi saya itu baru Q&A-nya ya. Baik, Pak. Nah, ini adalah Scrum Framework ya. Scrum Framework seperti ini. Mirip dengan yang tadi ya. Dengan case-nya si Gojek. Ada tiga roles. Ya, yang tengah ini. Tiga roles. Kemudian ada lima Scrum Events. Nah, ada tiga artifacts. Gampang kalau Scrum itu. Tiga, lima, tiga. Tidak dihafal ya. Tiga roles. Lima event. Dan tiga artifacts. Roll-nya ada di tengah. Ya, ada si Scrum Master, Product Owner, dan ada Development Team. Kita lihat ya. Ada lima event. Ada lima seremoni. Ada sprint planning. Sebelum memulai sprint. Sebelum membuat aplikasi GoWrite-nya. Atau layanan GoWrite-nya. Sprint planning. Dipilihlah layanan apa yang kita mau bikin ya. Prioritasnya ada di sini. Detailnya di sini. Oke, GoWrite masih bisa apa aja nih? Di sini. Dan yang dibahas aja GoWrite-nya saja. Gitu. Kemudian ada sprint ya. Seremoni kedua atau eventnya kedua. Dan ada daily scrum. Daily stand-up. Setiap hari. Kemudian ada sprint review. Di penghujung kita review. Hasilnya seperti apa. Jadi review-nya itu enggak setelah development semuanya beres. Baru di-review atau di-metikan. Tapi selama sprint, di penghujungnya ada sprint review. Melihat apakah sudah benar yang dibikin. Tentu kalau tiap hari developers dan user berinteraksi, ya ini hanya formalitas. Dan terakhir sebelum sprint-nya. Dimulai lagi sprint kedua kita retrospectif. Bagaimana kita kerja bisa lebih efisien lagi. Setiap dua minggu tuh dievaluasi. Bayangkan. Dan tiga artifact. Ada product backlog. Ya list fitur-fiturnya ada apa aja. Sprint backlog. Oke, fitur ini kita bikin. Atau layanan GoWrite kita bikin. Tuduh kita apa aja nih? Supaya GoWrite-nya bisa diselesaikan. Terus sprint backlog. Jadi adalah pekerjaan atau aktivitas yang dikerjakan selama sprint. Dan terakhir ada increment. Hasilnya sih GoWrite-nya. Gitu. Nah ini ada penjelasan buat masing-masing scrum roles. Tadi sudah dibahas ya. Kemudian ada penjelasan untuk event-eventnya. Ada lima. Tadi sudah dibahas juga. Kemudian ini ada artifact-nya ya. Ada artifact-nya. Product backlog. Sprint backlog. Dan increment-nya. Oke. Dan scrum itu lightweight ya. Yang dikerjakan hanya fitur-fitur yang diterioritaskan untuk dikerjakan. Simple to understand. Semua-sebut ada ingat. Tiga lima tiga. Tiga roles. Lima event. Tiga artifact. Tapi trust nih. Susah untuk dikuasai. Kenapa? Kenapa sulit untuk dikuasai? Ini slide terakhir saya. Karena kita balik ke kantor kita. Kita balik ke organisasi kita. Kita belum punya banyak pengalaman. Kita coba-coba. Akhirnya jadi traumatis. Itu ada. Kultur perusahaan kita masih belum seperti itu. Masih semua adalah top priority. Semuanya urgent. Semuanya urgent. Mungkin bos kita perlu diajarin ya. Bagaimana membuat prioritas. Kultur. Ya kan. Management mengira yang namanya scrum. Yang namanya cuma mainan. Enggak. Ini bukan mainan. Ini real. Ini real. Kemudian karena ada pressure. Ya kita harus menggunakan waterfall. Karena klien kita enggak ngerti scrum. Kita harus pakai waterfall. Akhirnya kita balik ke waterfall. Ya. Enggak ada support ketika kita mengubah kultur perusahaan. Ya. Jadi kalau kita ngomongin agile, it's about culture. Bukan how to-nya. Scrum itu udah how to-nya. How to membuat prioritas seperti ini. Ya kan. How to ketika ada limiting seperti ini. Dan seterusnya. Ya. Jadi summary untuk bab terakhir. Ya. Scrum framework itu ada tiga roles. Ada lima event. Ada tiga artifact-nya. Gampang dipahamin. Semuanya within five minutes pasti hafal. Tapi memang cara mempraktekannya itu enggak mudah. Karena ya foto-foto tadi itu. Karena kultur. Karena kebiasaan. Karena juga belum mau mungkin kerja seperti itu. Mungkin kenyamanan juga berubah. Ya. Selama ini kita tinggal juru-juru. Sekarang tunggu dulu. Gak bisa sekaligus setelah bekerja. Kultur agile. Ya. It needs another way of thinking. Another way of culture. Oke Mbak Umi dan teman-teman sekalian. Secara materi presentasi udah selesai. Berarti Mbak Umi kita ke Q&A mungkin ya. Ya Pak. Baik. Siap. Ada dua pertanyaan Pak. Dari Bapak Hendra dan Ibu Ai. Ibu Ai. Pak Hendra ini sudah menanti nih. Tadi jam 4.19 ya. Pertanyaannya. User dari aplikasi itu adalah orang awam dalam IT. Ya. Most likely seperti itu. Namun telah menakukan user acceptance test. Dan telah melakukan improvement. Padahal saat aplikasi dijalankan. Terlalu terdapat bug yang fatal. Ya. Menyebabkan kekacauan pada sistem keuangan inventory. Oke. Ini mungkin pengalaman pribadi mungkin ya Pak Hendra. Tapi saya mau gari dulu ya. Pertanyaan kalau bug fatal ini memang apakah ada bug yang ke-skip atau nggak ke-detect oleh UAT skenario. Karena mungkin aja UAT smooth nih. Gitu. Mungkin UAT smooth. Sehingga dia meng-approve. Gitu. Nah bug-nya ini bakal ke-skip atau nggak. Itu harus di-investigasi dulu. Gitu. Yang kedua. Kalau seperti ini. Kalau seperti ini. Biasanya ada production acceptance test. UAT terhadap tangan. Ketika ada production. Kita tes lagi. Satu flow. Gitu. Ya. Yang ketiga. Itu adalah backup plan. Apa backup plan? Ini kan sistem keuangan inventory ya. Kalau ini pasti proyek ERP. Kalau saran saya. Kalau kita mau proyek ERP ada new aplikasi. Sebaiknya ada masa transisi. Dimana kita menggunakan aplikasi secara bersamaan. Gitu. Jadi katanya transisi tiga bulan. Tiga bulan pertama. Berarti kita dual. Dual system. Tapi setelah tiga bulan ini di cut off. Tinggalin sisanya pakai yang baru. Tinggalin masa yang lumayan umum dipakai. Supaya kesalahan-kesalahan itu terjadi. Tapi ada backupnya. Gitu. Jadi saya saranin ada seperti itu. Jangan langsung big bang sekaligus. Dan berharap semuanya sempurna. Gak akan mungkin sempurna. Gitu. Jadi saran saya itu mungkin Pak Hendra. Kemudian Mbak Ai. Apakah ada form standartnya? Nah kalau di Scrum kita gak pernah ngomongin proses. Gak ada proses. Kalau Mbak Ai tau yang namanya buku tercinta ini. Buku PMBOK ini. Setelah ini. Ini ngomong 49 proses kan Mbak Ai. Kadang-kadang dibikin SOP. Ada form-formnya bikin proyekat terus seperti apa. Tapi kalau kita ngomongin Scrum. Kita ngomongin framework. Kita ngomongin peran dalam bekerja. Kita ngomongin event dalam bekerja. Kita ngomongin artifact dalam bekerja. Kita gak pernah ngomongin proses. Jadi form standart itu gak ada. Form standart itu gak ada. Bahkan kalau di PMBOK pun. Dia gak ada template. Gak ada template. PMBOK itu gak pernah mengintroduce template. Dia mengintroduce proses. Walaupun template-nya bisa di-download juga di website-nya projectmanaging.com. Tapi sekarang itu jarang ada template. Jarang ada form. Kita ngomongin interaksi dalam bekerja. Tapi ada contoh-contoh. Produk backlog itu seperti apa bentuknya itu ada contoh-contohnya. Tapi itu gak diutamakan. Ditambahkan adalah individual and interaction over process and tools. Working software over corporate documentation. Yang paling umum tim Scrum. Biasanya bikinkan dan tempel di dinding. Itu paling mungkin ya. Deliverables atau dokumentasi dalam tim Scrum. Oke. Di Scrum, posisi sistem analis atau program senior ada di development semua. Betul sekali Pak. Semua nyemplung di situ. Bahkan karena tim development itu dikenal dengan cross-functional tim. Sehingga yang namanya role. Gue sistem analis. Lo programmer. Dia QA. Yang sebelah sana tester. Itu dihilangkan. Semuanya adalah tim. Sebutannya. Atau team member. Sehingga gak ada rasa. Kan gue udah programming. Kan gue programmer. Menghilangkan ego-ego masing-masing orang dalam bekerja. Dihilangkan. Tapi mereka semua masuk ke dalam development team. Kadang-kadang orang nyebutnya Scrum team adalah development team. Yang benar Scrum team itu adalah tim Scrum. Yang ada tiga role. Yang paling banyak isinya adalah development team. Yang tadi di dalamnya ada sistem analis dan lain sebagainya. Walaupun disarannya tidak menggunakan role. Di dalam development team. Nah saya tambahkan Pak. Yang namanya product owner itu hanya satu orang. Boleh banyak orang. Scrum master bukan project manager. Yang menentukan produk atau project berhasil gak berhasilnya. Itu ada di product owner tanggung jawabnya. Bukan di Scrum master. Scrum master tugasnya memastikan pelaksanaan Scrum-nya dijalankan dengan baik dan benar. Itu tugasnya Scrum master. Dan ketika ada isu di project. Scrum master bantu memfollow up isu itu. Jadi Scrum master itu gak berhasil project manager. Kalau saya kasih dua kriteria Scrum master. Pertama orang yang paling ngerti Scrum. Yang kedua penolong. Punya jiwa penolong. Dia harus solang tugasnya. Kalau ditambahkan satu lagi adalah jiwa kepemimpinan. Bagaimana implementasi Scrum jika project ada di matrix organization. Sekali lagi. Saratnya gak wajib dedicated. Indah akan dedicated. Sebenernya gak wajib dedicated. Saya pernah project juga ya. Gak dedicated resource-nya. Tapi dedicated. Ketika di jam itu dia kerja buat project tersebut. Nah itu party dedicatednya sebenernya Mas Yul. Dedicated ketika 4 jam pagi hari untuk mengerjakan project A. Dia dedicated kerja di project A tanpa interupsi. Itu maksudnya. Fokus. Sehingga kerjaannya beres. Gak ketika mengerjakan project A. Tengah jalan. Project B. Naik tarik dia. Itu gak dedicated namanya. Jadi pastikan. Lu FML berapa lama. Berapa jam. Kerja untuk gue tanpa interupsi. Cuma 2 jam. It's okay 2 jam. Tapi tiap hari. Dibanding 8 jam sekaligus. Tapi dengan interupsi. Gitu. Sarat utama jadi gak full time. Saya lagi membuat project aplikasi. Scrum. Teamnya gak dedicated. Tapi kerja ketika kita di limiting. Selama 3 jam tiap hari. Itu dedicated mereka. Fokus. Dalam bekerja. Gitu. Ada pertanyaan lain kah? Oke. Kalau gak ada pertanyaan lain. No open questions. Saya balikin kepada Mbak Umi. Untuk moderatornya. Mungkin saya sebagai fasilitator di sore hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Mohon maaf. Apabila ada kata-kata yang salah ucap. Yang pernah berkenan. Tapi kalau saya ngomongin agile. Mas kram. Saya itu menggebu-gebu ya. Karena ini dunia sangat menarik buat saya. Jadi terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Dan buat teman-teman yang muslim. Semoga apa tuh. Selamat berbuka puasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih Pak Atar atas ilmunya. Semoga bermanfaat bagi para peserta Bapak Ibu. Semoga dapat menambah wawasan. Cukup sekian. Sampai bertemu lagi di atara webinar kami selanjutnya. Oke. Sampai jumpa.